Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran Hadis Yaitu materi tentang Hadis Tentang taqwa Namun seperti biasa sebelum kita Memulai pelajaran Kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan semoga apa yang akan kita Pelajari ini diberi kemudahan Dan kefahaman oleh Allah Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa asuhabihi Wa zuriyati wa labidil kiram Wala hadhrudah sya'ad al-qadir jenani Wala hadhrudah sya'ashim asha'ari Wa inamu asasata'alim ya'kabun Sari wa sadidina wa talamidina Wa walidina Lahumul fatiha A'udhu billahi minas shaytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shiratul mustaqim Shiratul ladhina an'amta alayhim Ghairil mahtubi alayhim Walau tollin Rabbil firli wal walidayya Walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami deena Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabbi zid'ni ilma Warizukni fahma Amin ya rabbal alamin Allahumma salli salatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin illadhi Tanhalu bihi l'ukadu wa tanfariju bihi l'kurabu Wa tuqadu bihi l'hawaiju Wa tunalu bihi rrawaibu Wa husnul khawatimi Wa yustashkal ghamamu Bi wajhihi l'karim Wa ala alihi Wa shuhbihi Fi kulli lamhatin Wa nafasi Wa nafasim bi'adadi Kulli ma'lumillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alamin Nah anak-anak tahu apa itu taqwa Ada yang tahu Menurut bahasa taqwa artinya patuh Taat atau menjaga Sedangkan menurut istilah Taqwa adalah Menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi segala larangannya Jadi itulah yang dinamakan taqwa Kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Dan kita juga berusaha Menjauhi dan membenci apa yang Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah kemudian Bagaimana kita berdakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah bagaimana caranya Yaitu dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkannya Dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini juga sebagaimana pengertian dari taqwa itu sendiri Yaitu tunduk dan patuh Ya yang diperintahkan oleh Allah Kita laksanakan Dan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita jauhi Nah ada pun hadis Tentang taqwa Sebagai berikut Hadis ini dirwayatkan oleh Yang mana artinya Dari Abu Dhar Jundub Ibn Junadah Dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal Keduanya berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Yang mana Bedakwalah kepada Allah Dimanapun kamu berada Iringilah kesalahanmu Dengan berbuat baik Niscaya kebaikan itu menghapusnya Dan berkawilah manusia Dengan akhlak yang terpuji Inilah arti dari Taqwa Nanti akan dijelaskan pada kandungan Bagaimana Maksud dari Hadis taqwa tersebut Nah sebelum itu Kita akan Masuk pada Mufrodat Atau dari Arti kata Hadis Tentang taqwa Yang pertama An Yang berarti dari Kola berkata Ittaki Bertakwa Hayzuma Dimana saja Kunta Kamu berada Wa dan Atbi' Ikutilah Sayyata Perbuatan Buruk Al-Hasanata Perbuatan Baik Tamhuha Menghabusnya Wa kholiki Berkaulah Anas Manusia Bi kholukin Dengan akhlak Hasanin Yang baik Langsung saja Kemudian kita Masuk pada Isi kandungan Hadis Tentang Taqwa Bagaimana Maksud Dan Paham Tentang Taqwa Tersebut Jadi Berdasarkan Hadis Yang diruayatkan Abu Dar Dari Abu Tirmidhi Terdapat Tiga Hal Yang diperintahkan Rasul Rasul Sallallahu Sallam Kepada Umatnya Jadi Ada Tiga Poin Dari Hadis Di Atas Tadi Apa Saja Yang Pertama Perintah Untuk Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Diperintahkan Untuk Bertakwa Kepada Allah Dimanapun Kita Berada Bukan Hanya Ketika Banyak Orang Bahkan Ujian Terberat Yaitu Ketika Kita Berada Dalam Kondisi Sendiri Nah Dimana Semua Orang Tidak Bisa Melihat Kita Tapi Kita Masih Dilihat Uli Allah Subhanahu Ta'ala Kadang Manusia Itu Lupa Ketika Tidak Dilihat Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Merasa Tidak Ada Yang Orang Yang Dau Kemudian Berbuat Maksiat Padahal Allah Selalu Mengetahui Setiap Apa Yang Kita Lakukan Bahkan Allah Tidak Akan Lepas Untuk Melihat Segala Apa Yang Kita Lakukan Nah Makanya Ketika Berada Dalam Situasi Dimana Ada Orang Banyak Ataupun Sedang Sendiri Ataupun Dimanapun Kita Harus Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kita Berusaha Untuk Menjauhi Segala Apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dan Melaksanakan Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Yang Kedua Nah Apabila Kita Sudah Terlanjur Melaksanakan Perbuatan Atau Melakukan Perbuatan Yang Buruk Maka Kita Diperintah Untuk Mengiringinya Dengan Perbuatan Yang Baik Setiap Manusia Tidak Lepas Dari Dosa Atau Kesalahan Nah Tapi Kita Manusia Juga Tidak Terus Melakukan Kesalahan Kita Juga Bukan Malaikat Kita Juga Bukan Setan Nah Tapi Kita Diperintahkan Atau Diciptakan Oleh Allah Memang Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kita Diperintahkan Untuk Melakukan Kebaikan Namun Kodaan Setan Apabila Kita Telah Melakukan Kesalahan Maka Kita Harus Mengiringinya Dengan Perbuatan Yang Baik Syekh Ali Jabir Pernah Berkata Bahwasannya Segala Apapun Dosa Yang Kamu Lakukan Entah Itu Besar Atau Kecil Jangan Kamu Tinggalkan Solat Janganlah Engkau Tinggalkan Solat Kenapa Karena Solat Itu Adalah Perintah Langsung Dari Allah Subhanahu Ta'ala Dan Solat Itu Sebagai Penghubung Antara Hambanya Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Nah Apabila Penghubung Itu Putus Maka Jauhlah Manusia Dari Allah Subhanahu Ta'ala Nah Makanya Setiap Kita Melakukan Perbuatan Entah Itu Kecil Ataupun Besar Perbuatan Buruk Nah Kita Memang Berusaha Untuk Menjauhi Segala Perbuatan Buruk Andaikan Nanti Ada Perbuatan Yang Buruk Dalam Diri Kita Janganlah Kita Tinggalkan Solat Dan Kita Bisa Mengiringinya Dengan Perbuatan Yang Baik Yang Lainnya Mengapa Karena Perbuatan Baik Itu Akan Menghabus Atau Nanti Ditimbangan Amal Perbuatan Baik Itu Masih Lebih Berat Daripada Perbuatan Yang Buruk Yang Kita Lakukan Kemudian Yang Ketiga Mengandung Perintah Agar Kita Bergaul Kepada Sesama Manusia Dengan Akhlak Yang Mulia Nah Sebagaimana Rasulullah Diutus Untuk Menjadi Suri Tauladan Bagi Semua Manusia Kita Bisa Mencontoh Berilaku Beliau Sifat Beliau Nah Dengan Begitu Kita Akan Memiliki Akhlak Yang Baik Kita Berusaha Untuk Menjadi Hamba Yang Baik Dari Hablu Minawahnya Kemudian Dari Hablu Minan Nasnya Juga Baik Kemudian Adabun Hikmah Bagi Orang Yang Berakwa Kepada Allah Menjadi Orang Yang Dimuliakan Allah Kemudian Yang Yang Kedua Diberi Jalan Keluar Dari Berbagai Persoalan Yang Ketiga Memperoleh Rezeki Dari Jalan Yang Tidak Diduga Yang Keempat Mendapat Kebahagiaan Dunia Akhirat Kemudian Yang Terakhir Dimasukkan Kedalam Surga Allah Jadi Poin Pentingnya Ketika Kita Mendapatkan Ridho Dari Allah Dengan Kita Tunduk Batuh Terhadapnya Maka Allah Pun Akan Memberikan Baik Di Dunia Ataupun Di Akhirat Juga Kebaikan Nah Makanya Kita Dengan Takwa Kita Berusaha Untuk Dekat Dengan Allah Kemudian Menjauhi Segala Apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Kita Semua Selalu Diberi Kekuatan Iman Dan Islam Dan Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Syurganya Amin Ya Rabbal Wa Alamin Nah Mungkin Cukup sekian Dari materi kali ini Apabila Ada salah kata Atau kurang Lebihnya Dari Pak Nafik Minta maaf Yang sebesar-besarnya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Jangan Lupa Juga Untuk Mengerjakan Tugas Harianya Bapak Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah